Sembayang dan juga doa bersama ini dilakukan warga Tionghoa bersama keluarga mereka. Mereka berdoa dan mengucap syukur agar di tahun kelinci air ini akan membawa kebaikan bagi masyarakat dan juga membawa keberkaan hidup serta menambah rezeki dan juga kesehatan. Intinya berdoa untuk teman-teman semua untuk kebaikan selain di tahun ini. Kalau untuk ke kelenteng sama siapa saja buat tadi? Ya sama anak, istri, isi aku sembayang ya tetap saya laksanakan di kota Makassar ya pun, biar bukan kota sendiri, tapi ya tetap berdoa untuk di tahun kelinci ini, tahun kelinci air juga semua, istilahnya dipermudah. Sementara umat Buddha di Vihara Arama Maha Buddha Makassar menyambut tahun baru dengan membaca kitab suci bersama Bante Vihara. Tahun baru dimaknai dengan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tahun baru imlek untuk para umat, yang mana tadi kami sudah melakukan pembacara ritual, membacakan sutra matahari dan harian suci, betulnya membawa sebuah harapan semoga di tahun yang baru ini, membawa berkah kebahagiaan, beruntungan, dan kesehatan untuk para umat. Dan tadi juga saya memberikan pesan untuk para umat untuk selalu melakukan kebajikan, ya karena dengan melakukan kebajikan, maka akan membawa sebuah keberkahan di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.